Pemakaman Jenasa Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh 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 Spolres Minahasa Kompol Sumidi Esos mengatakan bahwa kegiatan pengamanan telah berlangsung selama dua hari. Dan dalam pengamanan ini selain kepolisian juga melibatkan beberapa unsur seperti TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tentunya dengan harapan pelaksanaan pemakaman ini berjalan aman dan terkendali. Dan dalam pengamanan ini adalah untuk dalam pelaksanaan nanti, nantinya pelaksanaan dapat berjalan aman lancar, tentunya dengan menikuti protokol kondisi daya. Karena dalam hal ini, kegiatan ini tidak bisa sendiri polisi, tapi bisa diberikan selain dalam TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan Pol PP. Untuk daripada kegiatan ini, dan maksud ini adalah kebersamaan untuk mengantisipasi daripada penyebaran COVID di daerah Indonesia ini, dalam rangka kegiatan ini. Jadi kami, OIPT akan melakukan, tentunya koordinasi dengan pihak keluarga, yaitu yang pertama, yang kedua dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga dengan unsur terkait tadi, dalam ini TNI, Dinas Kesehatan, Pol PP, untuk sama-sama peraksanaan kegiatan ini, agar kiranya betul-betul dalam kegiatan ini, memperhatikan darah protokol kesehatan. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Kabak Ops, Polres Minahasa, Kompol Sumidi, terkait prosesi pemakaman dari Dr. Dr. Andes Dinyo Harisarudaya. Demikian laporan saya, terima kasih. Bagaimana yang diketahui bahwa pelaksanaan upacara puncak pemakaman jenasa Dr. Dr. Andes Dinyo Harisarudaya akan dilaksanakan pada besok hari, Jumat, tanggal 19 Februari 2021. Tim Liputan Humas TV Polres Minahasa melaporkan. Tim Liputan Humas TV Polres Monos